Selamat pagi, siang, sore atau malam Episode ini, gue bakal ngajakin lo Buat nonton progress upgrade dari Facepa PTS Special 90 buah Yang jadi lebih sehat Seperti yang pernah gue bahas di video Test ride Facepa Special 90 ini Gue pengen upgrade beberapa part Diantaranya adalah Pengapian Yang gue ganti ignition kitnya Malosi biar gak platina lagi Nah, gue udah ketemu King of racun Terus kita sempat unboxing beberapa part Yang bakal kita pasang Di Facepa ini Kemarin gue udah test ride tuh Terus gue nemu beberapa kekurangan Yang pengen gue benerin Diantaranya satu Pengapian Platina, gue gak mau pakai platina Yang kedua adalah Kopling yang selit Di RPM tinggi Yang ketiga adalah Lampu-lampu yang redup Karena itu masih AC ya Kebetulan gue konsultasi sama Andre Dia itu orangnya resourceful Sangat ngerti banget Facepa Yang impactnya adalah Sekarang gue jadi belanja banyak sekali Ini apa ini? Itu pengapian Malosi Con 19 1200 gram Ini Bikin RPM sih naik pastinya Terus apinya juga akan lebih besar Daripada motor standarnya Karena Motor Mas Alit Katanya apinya udah lemah Oke Ini obatnya Nah untuk tau obat lebih detailnya Kita harus buka dulu nih Andre Isinya apa Masih segel ini ya Masih segel Jadi Andre ini emang Jualan partnya juga Jadi gue konsultasi ke orang yang tepat Di saat gue butuh apa Dia ternyata punya Terus punya banyak Banyak pilihan gitu Oke di dalamnya ini ada Oh ini plastik kosong Apa aja? Coba jelasin Andre Ini ada kipas Kipas Kipasnya Karena Vespa Sistem pendinginannya cuma kipas Terus disini ada Coil Coil CDI Oh ini jadi satu ya? Coil dan CDI Oh cakep Malosi Kemudian disini dia ada magnet Dalamnya ada spoolnya Oh kecil ya? Dibanding asli Oh spoolnya udah ada di dalam sini Iya Wow Kemudian juga ada regulatornya Kiprox Terus ini bracket segala macemnya Dan Ada Pala busi Jadi dia Malosi itu Brandnya merah semua Jadi nanti motornya Mas Alit Merah menyala Waduh Cakep Ini disini ya? Iya Ini tuh partnya plug and play ya? Plug and play Jadi gak perlu gue bubut Atau apapun untuk masang magnet Enggak, bubutan sih Tinggal penyesuaian aja Oke Jadi ini kayak lubang bautnya pun udah sama aja sama yang asli? Udah Udah semua tinggal plug and play Hanya tinggal setting nanti di karburator Kenapa harus di setting di karburator? Jadi kan motor Mas Alit nih bloknya masih standar Nah karbunya ini akan dibikin lebih basah Jadi biar Apa ya namanya Imbang sama api yang gede ya? Ya sama apinya yang gede Tampungnya sehernya akan lebih cepet panas Terlalu kering Kalau Berarti efeknya bisa dibilang secara tidak langsung dengan ganti Ignition kit ini Motornya jadi agak lebih boros Akan lebih boros dan lebih liar lagi sih Lebih liar Ini kalau di tempat lo dijual harganya berapa Andre? 5.500.000 Ini bisa dibeli di Instagram lo juga ya? Dan di marketplace kalau nggak salah Marketplace ada Oke Jadi tinggal search aja Malosi Ignition Kit Kalau kalian mau upgrade pengapian kayak gue Sekarang ada part berikutnya yang kemarin gue cukup keluhkan Yaitu jok Jadi jok gue Yang kemarin itu jok Jok KW Dia ada pair gini Cuma nggak ada busanya Jadi langsung ke kulit joknya Sehingga begitu gue turun pantat gue bergaris-garis Nah kemarin Andre udah nawarin Aftermarket Aftermarket import Ada yang lokal Nah yang lokal ini dari produknya Mas Yul ya? Om Yul Ya Om Yul Ini sebenarnya udah cukup legendaris Kalau kita ngomongin jok lokal Beliau ini bisa dibilang expert lah Nah Dan biasanya ya kalau lo order jok di tempatnya Om Yul Itu Andre nya lama? Pre-order satu purnama Pre-order satu bulan Nah ini Andre ada ready stop Bentuknya kayak aslinya Terus ada Sablon piagio Terus ada kuncinya ternyata Ada kuncinya dan dapat Apollo juga Terus ada bonus juga Ren cover Oh iya ini penting Soalnya motor gue rata-rata joknya rusak gara-gara dudukin kucing dicakar-cakar Kalau pakai ini lebih aman Ini kalau pakai parkir pakai rain cover gitu ya Ini tahan air ya? Air Oh iya 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 Oke Ini memang untuk small frame? Iya Jadi dibuatin khusus sama Om Yul Untuk jok yang dia bikin biasanya Harganya berapa kalau yang ini tuh? Di tempat lo? Satu juta setengah Satu juta setengah Dan ini memang lebih empuk Jadi sebelum pair Eh eh abis pair Atasnya ada busa dulu baru ada kulit Jadi untuk Dari segi kenyamanan dapat Dan dari segi awet Sangat awet Dan estetik juga estetikanya juga dapat pak Ini klasik banget Bentuknya gue sih seneng Awalnya kemarin gue pengen yang hornet gitu single seater Cuman gue gak mau menutup kemungkinan suatu saat ada yang bonceng Jadi jok belakang dibikin space Iya Hahaha Oke tutup Nah kenapa gue pilih jok ini Karena gue kemarin udah konsultasi ke Andre juga Jadi Andre ini malahnya gak gegabah gitu loh Yang asal Wah ganti ini bos, ganti itu bos Langsung, pasti langsung kenceng bos Enggak Justru Andre yang nge nahan-nahan gue untuk Ntar deh kebutuhan motor lo apa gitu Kayak kemarin gue bilang Gue sih pengen nyobain touring jarak jauh pake motor ini, Dre Jadi modifla motor sesuai dengan kebutuhan lo sebenernya Bukan kemauan ya Ya bukan kemauan Karena kalo kemauan tuh bisa setinggi langit Padahal kebutuhan kita kadang ya cuman ya cetek Nah berkat saran Andre akhirnya itu tadi Untuk mesin untuk sementara gue cuman bakal Ganti pengapian terus kopling ya Kopling mau diapain? Kopling nanti akan di upgrade pake kopling PK Itu brandnya Verodo Verodo Tanvas 4 karbon Dan Pairnya 6 Wow Pairnya 6 Pairnya 6 Itu Pair 6 tapi tetep smooth Kalo dipakenya gak keras Untuk pindah gigi juga lebih enak gak sih? Persneling juga lebih enak sih Oke Cuman Setelah berjalannya waktu Apalagi saat Ini Vespa mulai dibedah mesinnya Mulai ketahuan Apa aja masalah-masalah lainnya Yang menurut gue Sekalian aja diberesin Jangan sampe Ninggalin 1-2 PR Yang mungkin akan bikin masalah di Depannya lagi Nah Akhirnya ini Vespa kita bawa ke tempat Ragil Mas Ragil Yang Dijaga karsa Dia langsung ngasih foto Apa aja masalah yang ada di motor ini Laporan pertama yang gue dapetin setelah mesin dibongkar adalah Lahar kruk as yang goyang Yang artinya Ini harus dibubut ulang Agar lahar kruk asnya Dudukannya ngepas lagi Lalu saat bagian silinder dibuka Baru ketahuan bahwa piston yang dipake adalah piston jepangan Terus harus ditambahin berapa lapis packing tuh Udah kayak sandwich aja Biar Gak mentok Karena piston jepangan itu lebih panjang Selain itu juga boringnya udah tipis Untuk itu Gue harus segera nyari solusi Solusi yang paling tepat adalah Ganti boring sekalian Nah Gue gak mau ke kuatrini 144 atau M200 Kayaknya overkill banget Jadi gue pindah ke polini 130cc aja Biar tetep endurance nya ada Tenaganya juga dapet Nah Karena silinder kit juga udah ganti Akhirnya merembet juga Ke suplai bahan bakar Dimana gue membran pake Polini Lalu karburator pake Yamaha air-raking Terus Karena tenaganya udah cukup gede juga Kopling juga harus gue ganti Pairnya pake polini Terus transmisi gue jadiin Empat percepatan Biar gak ngeden bro Selain itu Untuk pembuangan juga Gue harus upgrade Gue pake Kenal pot Polini juga Ini mah varian yang paling murah lah Yang penting Tenaganya Bisa loss Kayak perasaan Nah Di sebelah gue sudah ada Mas Ragil Untuk kalian yang suka nontonin vlog Gopar Pasti kenal sama Mas Ragil Dia adalah mekanik Vespa In the sky In the sky Persekutaran duniawi Yang rumahnya sebelahnya Gopar persis Mas Ragil Apa kabar? Alhamdulillah baik Mari kita cerita tentang motorku Mas Kemarin tuh di apa aja yang diganti Jadi sesuai obrolan di WA Konsep motor ini kan rencananya untuk touring Ya Bukan untuk racing atau kompetisi yang lain Jadi semua part yang dipasang Kita sesuaikan untuk touring Gimana itu ngejar endurance ya? Ya betul Bukan untuk ngejar top speed Atau akselerasi Jadi Kebetulan kemarin paketnya adalah Blok ganti polini 230 cc Kemudian magnet ganti malosi Kemudian kenal pot polini Kemudian gigi 4 speed Primer sekunder pakai 2461 Rengkes masih pakai originalnya Cuman kita rebuild Kita perbagi lagi sebelum dilakukan pemasangan Di repair lagi yang bocor-bocor Kemudian dibenerin lagi dudukan laharnya Jadi Untuk menyesuaikan dengan blok pol ini Jadi kita Sesuaikan Lubang-lubang transfernya Biar bencin cepat naik ke atas Di bubut lagi? Lebih tepatnya di tuner sih Oh di tuner Untuk Kendala dalam Permesinan ini ada gak sih? Untuk kendala Karena kita dapat paket kemarin Untuk Power gak ada masalah Yang ada masalah kemarin adalah Di penyaluran tenaga Teroda Jadi Ada Sedikit kendala di Empat speednya Transmisi ya? Transmisi Iya betul Dan ternyata itu Produk refact Dan langsung dituker Sama part baru Betul Untung bisa di return Sekarang sih udah sempurna Terus Untuk kaki-kaki Di apain aja mas? Kemudian untuk kaki-kaki Setelah Power Mencukupi Untuk kaki-kaki Untuk menunjang Kenyamanan Dan safety Shockbacker Depan belakang Kita ganti BGM Kemudian Pelek Pake SIP Dan Ban pake Michelin Menurut Menurut Mas Ragil Speknya udah cukup Untuk Main jarak jauh lah ya Kalo untuk spek yang sekarang Cukup 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 Jadi Gak Istilahnya kalo Untuk Meladenin motor-motor lain Gak ketinggalan banget Oke Dan tepat seperti prediksi gue sebelumnya Dimana kalo gue upgrade Satu bagian dari mesin Ini akan merembet kemana-mana Dan Alhamdulillah Semuanya bisa tercapai Mulai dari Mesin sampai kaki-kaki Semuanya udah Beres di upgrade Mungkin ada yang penasaran Kenapa Pelek juga gue ganti Ternyata Kemarin Waktu banyak gantung Dan gue puter Pelek kaleng bawaan itu Udah Goyang gak karuan Jadi memang udah layak diganti Sampai as roda pun gue ganti baru Biar Bener-bener solid nih Kaki-kaki Jadi kalo gue pake ngebut Rasanya gak ada goyang-goyang sama sekali Nah Sekarang mending liat Hasil akhirnya Seperti apa motor ini Mungkin kalian penasaran juga Kenapa setelah di upgrade segitu banyak Ini motor keliatannya masih hampir mirip standarnya Nah gue kalo dimodifikasi di luar custom Itu lebih suka model-model slipper Jadi bentuknya masih kayak standar Kalem Tapi kalo diajak aduk kecepatan Ya gak malu-maluin lah Ini perintilan-perintilan ada beberapa gue ganti Seperti contohnya lampunya Depan belakang udah gue ganti siem Lampu depan gue bikin LED Dan kedepannya masih ada perintilan-perintilan di luar mesin Yang bakal gue tambahin lagi Bukan untuk terlihat lebih sangar Cuman biar lebih rapi aja Temen-temen Dengerin deh Kalo bannya gue puter Ban depan gue puter Speedonya akan bunyi gini Hehehe Ini gara-gara kemarin udah gue test ride Speednya Nih motor Gue bejek ternyata dia udah lebih dari 50 km Eh 50 MPH Mile per hour Dan efeknya adalah Gear yang di dalam speedonya Pada hancur Karena over Jadi APR berikutnya Salah satunya adalah Ganti speedometer Tapi itu gak major kok gak apa-apa Masih bisa jalan juga speedonya Cuman berisik aja gini Oke ini adalah akhir dari episode Upgrade Vespa special 90 gue Mungkin masih ada beberapa PR lain yang bakal gue kerjain Intinya untuk saat ini motornya udah enak banget Kemarin udah gue bawa kemana-mana udah nyaman Tenaganya sangat cukup sesuai ekspektasi Speed juga Untuk test ride nya Nanti gue bikin lagi video test rider sendiri Kita lihat top speed nya berapa So thanks for watching this episode Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan motor motor yang lebih racun Eh